Pedang bayangan Panji Jilid 7. Bab 7. Permainan catur yang rumit sulit menahan perubahan cinta. Asurat dari ketua. Kata sangguan Fei Feng, Senhong, tolong kau katakan kepada mereka. Segera ada seorang laki-laki dengan wajah yang dipenuhi dengan jenggot maju ke depan dan berkata, kami berdua diperintahkan oleh Tuan untuk mengantarkan sepucuk surat untuk Biksu Tianwu. Biksu Tianwu tahu bahwa kami akan pergi ke Yangzhou, sesudah membaca surat yang kami antar, dia ke kamarnya dan menulis surat ini untuk dititipkan kepada kami supaya dibawa ke Yangzhou dan harus memberikan surat ini untuk kalian. Kata sangguan Fei Feng, secara kebetulan aku tahu bahwa kalian akan datang ke kediaman keluarga Tsu untuk mencariku dan membalas dendam karena itu sekalian aku bawa surat ini untuk kalian. Apakah sekarang kalian masih ingin membuat perhitungan denganku? Jika kata-kata Senhong benar bahwa surat dari ketua hawasan dititipkan kepada anak buah sangguan Yunlong, masa orang-orang hawasan pai harus bermusuhan dengna putri sangguan Yunlong. Wajah Biksu Tianji sangat marah, dia berkata kepada Senhong, apakah ketua membalas surat dari Tuan Lu? Jawab Senhong, tidak ada surat hanya ada pesan. Beliau menyuruhku memberitahu kepada Tuan Ku. Hal ini beliau sudah tahu. Beliau berterima kasih atas kebaikan Tuan Ku. Dengan dingin Tianji berkata, maaf, bila aku berkata yang tidak sopan, aku baru dengar namamu, posisimu di perkumpulan Tuan Sangguan sepertinya bukan posisi yang penting. Jawab Senhong, benar, kami memang tidak mempunyai nama besar, kami hanya suruhan dari Tuan Ku. Tanya Tianji, kalau begitu, bagaimana ketua kami bisa menitipkan surat ini kepadamu? Aku menjadi curiga. Kemudian dia angkatnya surat itu dan dia berkata, semua murid-murid hwasan sudah melihatnya, Kero menulis surat ini pun sepertinya ada yang salah. Biasanya Biksu Tianwu selalu ragu untuk mengambil sebuah keputusan, karena itu yang selalu mengambil suatu keputusan adalah Biksu Tianji. Kali ini Tianji membawa murid-murid hwasan turun gunung itu pun dia yang memutuskannya, biasanya Tianwu tidak akan berani memerintahkan dia begitu saja. Bila ada surat dari Tianwu, surat ini harus disampaikan langsung kepada Tianji dan dia akan menyampaikan pesan dari surat itu kepada murid-murid hwasan. Sekarang ini namanya sama sekali tidak disebut jadi kesimpulannya statusnya disamakan dengan murid-murid hwasan lainnya. Kata Ye Uksu Zi, sewaktu surat ini disampaikan oleh Tianwu kepada Shen Hong, aku berada di sana. Tanya Tianji, apakah kau sendiri sudah membaca surat ini? Ye Uksu Zi kelihatannya tidak suka, kemudian dia berkata, apakah kau mengira bahwa aku adalah orang yang senang membaca surat orang lain? Kata Tianji, aku tidak bermaksud seperti itu, bila kau belum membacanya, bagaimana kau tahu surat ini adalah surat asli? Shen Hong tampak marah dan berkata, apa maksud dari kata-katamu? Jawab Tianji dengan dingin, sebenarnya surat yang dititipkan oleh ketua hwasan itu ditujukan kepada siapa? Tapi aku tahu orang dari perkumpulan kalian yang bernama Kong Ye Eh Hang sering memalsukan tulisan, tentu saja dia bisa memalsukan tulisan ketua kami. Ye Uksu Zi sudah tidak dapat menahan emosinya, dia berkata, Kakak Tianji, aku tidak tahu apa yang berada dalam pikiranmu, tapi hari itu aku berada di sana, aku juga mendengar sendiri ketua Tianwu meminta kalian untuk segera pulang ke hwasan. Kata Tianji, Ye Uksu Zi, aku percaya bahwa kau adalah seorang yang bijak, tapi kedua tuan ini, aku tidak pemah mengenal mereka, sedangkan Nona Sangguan ini adalah teman Mei Tianyuan, semua kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada mereka. Situasi sangat menegangkan, tiba-tiba Biksun Ye Aoguang berkata, Aku lihat tulisan itu memang tulisan ketua, tidak diragukan lagi. Kata Tianji, dari mana kau mengetahminya? Jawab Ye Aoguang, biasanya ketua sering mengurangi satu goresan untuk huruf ini, ini adalah kebiasaan ketua ketika menulis surat orang lain tidak mengetahuinya, ini memang kebiasaannya. Tianji tidak dapat membantah lagi, tapi dia berkata, Kamu anggap semua ini benar, semua orang yang datang ke sini datang berdasarkan undangan yang disebarkan olahku, waktu itu kalian pun sudah menyetujui bila aku yang memegang kendali, apakah sekarang harus berhenti begitu saja? Sangguan Fei Feng tertawa dingin kemudian berkata, Ternyata kau lah yang membawa mereka ke sini untuk menghadapi aku dan Wei Tian Yuan, Baiklah, teruskanlah menjadi kepala harimau, aku ingin lihat pada Ahimya kau menjadi seekor harimau atau seekor tikus. Artinya Sangguan Fei Feng ingin bertarung satu lawan satu dengannya. Sejak tadi Bik Su Tian Ji belum pernah bertarung satu lawan satu dengan Chu Qing Song, dia pun sedikit takut dengan pedang bayangan milik Sangguan Fei Feng, apalagi saat ini tenaganya sudah terkuras, tidak ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan, tapi dia bersikeras tetap bertarung, maka dia pun berkata, Ayo, kita bertarung, kau kira aku takut kepadamu sebenarnya hatinya sangat takut. Kata Ye Aoguang, kakak, sekarang bukan saatnya untuk emosi. Tolong dengarkan aku. Kata Tian Ji, cepat katakan. Kata Ye Aoguang, sekarang yang paling penting adalah membalaskan dendam kakak Tian Puan, tapi kakak Tian Wu mengatakan, apa yang dulu kita tebak semuanya salah, semua ini tidak ada hubungannya dengan Kileming, Wai Tian Yuan, Sangguan Yun Long, kakak ingin kita segera pulang, kita tidak boleh membantah lagi perintah ketua. Tian Che dan Tian Ku pun takut bertarung lagi, mereka setuju dengan kata-kata Ye Aoguang. Biksu Tian Ji bermulut keras tapi sebenarnya dia pun sangat takut, dia segera menyetujui usul Ye Aoguang, dan dia berkata, Bila ini adalah pendapat semua orang, baiklah, kita kembali ke huasan. Hei Marga Wai, ingat, aku akan tetap membuat perhitungan denganmu. Kisu Ye U yang tadi hampir ditangkap olehnya, masih dalam keadaan marah dan dia berkata, Biksu Hidung Kebau, kalau kakak Mei tidak menagih hutang ini kepadamu, tapi aku yang akan mencarimu. Kata Chu King Song, anak Ye U, sudah jangan banyak bicara, ibumu ada di sana, hampirlah dia. Pertarungan besar sudah selesai tapi pertarungan kecil masih berlanjut, kaki tanganmu Z H I Y Aoguang belum bisa dihentikan, karena itu pekarangan rumah keluarga Chu masih terdengar ramai. Nyonya Chu, yaitu Zhuang Ying Nan mengkhawatirkan putrinya, dia sedang mencari putrinya. Kisu Ye U berlari menghampiri ibunya dan berkata, Ibu, aku ada di sini. Mereka berdua belum sempat bertatap muka terdengar ada yang berkata, Adik, kembalilah. Yang berteriak adalah Guo Yuan Zai, dia memanggil adik seperguruannya, Ksu Jain Ye Au. Rambut Ksu Jain Ye Au berantakan, sambil berlari dia berteriak, Aku ingin bertanya kepada Pak Man Chiu, mengapa dia malah membantu penjahat yang bernama Wei Tian Yuan? Kata-kata Jin Ye Au belum selesai tiba-tiba tangan seseorang mencengkramnya dan berkata, Kalau kau mau membalaskan dendam ayahmu, kau harus mengandalkan kekuatan kepala pasukan istana, Mu Zai Ye Au dan cuan mudamu sangat merindukanmu, ikutlah aku pulang. Orang itu adalah ketua barisan pasukan istana, Han Zai Ye Au Guo, Dia adalah kaki tangan Mu Zai Ye Au, Orang-orang yang dibawanya dipimpin langsung olehnya serta Lu Ting Fang yang berhasil melukai Wei Tian Yuan dengan senjata rahasia beracunnya. Zhuang Ying Nan sangat terkejut, dengan cepat dia mengibaskan lengan bajunya ke wajah Han Zai Ha U Guo. Wajah Han Zai Ha U Guo sudah terluka dan berdarah, masih untung matanya tidak menjadi buta, Dengan cepat Han Zai Ha U Guo mengangkat Jin Ye Au untuk dijadikan perisai menahan serangan Nyonya Chiu. Dia mengacungkan pisau belati dan berkata, Aku tidak tahu harus memanggilmu Nyonya Chiu atau Nyonya Chiu, apapun namamu, Semua orang jangan harap bisa mendekati Nona ini, karena dia adalah milik tuan mudamu. Mu Zai Ye Au pernah berpesan bila dia masih hidup dan tidak mau ikut pulang denganku, Mati pun tetap harus ku bawa, bila kau ingin merebutnya aku akan membunuhnya, Aku beritahu kepadamu, pisau ini sudah kuolesi racun. Walaupun Nyonya Chiu mempunyai ilmu silat sangat tinggi, Tapi sekarang ini dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba sangguan Fei Feng berjalan menghampirinya, Dengan tertawa dia berkata, Kalian hanya menginginkan Sandora, Bagaimana kalau Nona ini ditukar denganku? Kalian boleh membawaku pergi ke ibu kota dan menyerahkanku kepadamu Zai Ye Au, Bukankah jasa kalian akan lebih hebat lagi? Walaupun Hon Zai Hau Guo sedikit tertarik, Tapi dia masih bisa berpikir, Mana bisa aku melayani siluman ini segera dan membentak? Kau jangan kemari, Yang kami inginkan hanya Nona Ksu. GB 256 Sangguan Fei Feng menghela nafas dan berkata, Benar-benar membuatku sedih, Ternyata setelah aku menyerahkan diri pun masih tidak berharga. Hanya terlihat sekelebat cahaya, Tubuh Hon Zai Hau Guo bergoyang tak lama kemudian dia pun amruk, Sewaktu dia amruk tenggorokannya sudah terpotong, Ternyata dia sudah dibunuh oleh Sangguan Fei Feng lengan pedang bayangannya. Pedang bergerak dengan cepat, tepat, dan kejam. Hal ini membuat Nyonya Chiu terkejut. Fei Feng memasukkan pedangnya ke dalam sarung dan berkata, Aku memberikan diriku kepadamu, Kau tidak mau, terpaksa aku membunuhmu. Ksu Jin Ye Ao masih terbengong-bengong Seperti tak mengerti mengapa dia bisa terlepas dari cengkraman Hon Zet Hau Guo. Guoyuan Zai menghela nafas dan berkata, Adik, berterima kasihlah kepada Nona ini, Dia yang menyelamatkan nyawamu. Ksu Jin Ye Ao karena masih terkejut, Walaupun matanya menatap Fei Feng Tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sangguan Fei Feng tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Tidak perlu berterima kasih kepadaku, Aku tahu kau menyimpan dendam kepada Wei Tian Yuan, Anggap saja sekarang kita impas. Dalam hati Ksu Jin Ye Ao berpikir, Sebenarnya ayah pun berdosa, Apakah aku memang harus mengandalkan kekuatanmu Zet Hai Ye Ao untuk membalaskan dendam ini? Dia terdiam, Diam berarti dan menyetujui perkataan Fei Feng, Bersama-sama dengan Guoyuan Zai mereka pergi dari sana. Kata Wei Tian Yuan, Pendekar Tsu, Maaf aku telah merepotkanmu. Sekarang murid-murid Hwasan Pai sudah pergi meninggalkan tempat itu, Orang-orang yang diundang oleh Biksu Tian Ji pun sudah pergi, Kaki tanganmu Zet Hai Ye Ao sejak tadi sudah melarikan diri, Yang tertinggal hanya puluhan mayat yang bergelimpangan, Mayat-mayat ini kebanyakan adalah kaki tanganmu Zet Hai Ye Ao. Tsu King Song tertawa kecut dan berkata, Adik Wei, Jangan berkata seperti itu, Sejak dulumu Zet Hai Ye Ao sudah mencurigai ku, Walaupun tidak terjadi hal seperti ini, Aku tetap tidak akan bisa hidup tenang di rumahku, Maaf aku tidak bisa mengantarkanmu. Dia pun sedang bersiap-siap membawa keluarganya pergi untuk menghindari bencana yang akan datang. Nyonya Tsu berkata, Keponakan Wei, bila ada kesempatan bertemu kembali dengan Ayah Su Ye Ao. Kata Wei Tian Yuan, Bibi seperguruan, Silakan ingin berpesan apa begitu memanggil bibi seperguruan, Dia baru sadar sudah salah mengucapkan kata itu, Zuang Ying Nan pun menjadi canggung, Dia terdiam lama baru berkata, Bila bertemu dengan Ayah Su Ye Ao, Tolong beritahu kepadanya bahwa Su Ye Ao berada di sini, Tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Wei Tian Yuan mengiakan, Membalikan kepalanya dan berkata kepada Kisu Ye Ao, Adik, Untung malam ini kau membantuku, Dulu mereka tidak pernah merasa secanggung ini. Kisu Ye Ao berkata dengan sedih, Selamat, Kau sudah mendapatkan seorang kakak ipar yang kemampuan silat serta kecantikannya sempurna. Wei Tian Yuan sudah mengetahui bahwa Kisu Ye Ao telah mendengarkan doa-doanya kepada Kisu Ye Ao dari dalam peti mati, Dia hanya bisa tertawa malu. Sangguan Fei Feng adalah seorang yang terbuka, Dengan bercanda dia berkata kepada Kisu Ye Ao, Terima kasih untuk pujianmu, Aku dan dia memang sudah menjadi sepasang kekasih, Tapi soal jodoh belum tentu aku akan menjadi kakak iparmu. Kata Wei Tian Yuan, Adik, Tolong beritahu kepadaku, Jenasah Ksue Jun berada di mana? Apakah sudah dikebumikan? Apa maksud dari tempat duka di tempat pendekar Kiu? Kisu Ye Ao tidak menjawab pertanyaan Wei Tian Yuan, Dia hanya berkata dengan dingin, Apakah kau masih ingat kepada kakak Ksue Jun? Aku mewakili dia mengucapkan terima kasih kepadamu. Kata Wei Tian Yuan, Aku sengaja datang ke sini untuk mengurus pemakamannya. Kata Kiu Tian Su, Katanya hari itu juga jenasah Ksue Jun sudah dipindahkan, Siapa yang memindahkan kami sendiri tidak tahu, Tapi kelakau pasti akan tahu, Ksue Jun adalah adik seperguruanku, Tempat duka ini kami yang buat, Dengan tujuan untuk mengenangnya. Sewaktu Kiu Tian Su berkata kelakau pun pasti akan tahu, Tanpa sengaja dia melihat ke arah Wei Feng. Dengan dingin Kisu Ye Ao berkata, Kakak Wei, Aku mewakili kakak Ksue Jun berterima kasih karena kau mau datang, Tapi aku tidak mau melihatmu lagi. Pergilah. Hati Mei Tian Yuan sangat terguncang, Tiba-tiba dia merasa pusing tubuhnya bergoyang-goyang, Ternyata dia terkena racun, Sekarang disindir oleh Kisu Ye Ao, Membuatnya tidak bisa bertahan. Kata Zhuang Ying Nan, Anak Ye Wu, Kau tidak boleh bersikap seperti itu kepada kakakmu. Kata sangguan Fei Feng, Aku akan membersihkan racunnya, Bukan masalah besar, Segera dia menotok titik tidur Wei Tian Yuan, Dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Wei Tian Yuan Kedalam kereta kuda yang sudah disiapkan. Karena keluarga Chu sedang sebuk berkemas-kemas, Hanya Ding Bolah yang mengantar Fei Feng keluar. Nona sangguan, Aku minta maaf, Sandiwara ini, Tidak kusangka. Tanda petik. Kata Fei Feng, Kau memerankan sandiwara ini dengan baik, Mengapa harus meminta maaf? Ternyata dia dan Ding Boi yang mengatur sandiwara ini. Walaupun aku memerankan dengan baik dan mengucapkan dialog pun tidak ada yang salah, Namun tidak disangka sandiwara ini menjadi kenyataan, Untung saja kau cepat datang, Bila tidak sepertinya aku tidak akan bisa turun dari panggung selamanya. Kata sangguan Fei Feng, Sandiwara bagian pertama kau, Tidak salah memerankannya, Tapi sandiwara ini bukan sandiwara lagi, Sebab di tengah-tengah acara muncul orang-orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba masuk dalam sandiwara kita. Orang-orang itu berperan sebagai tukang pukul. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Satu-satunya Kero mengatasi masalah ini adalah dengan mengusir mereka dari atas panggung. Ding Boi tertawa kecut dan berkata, Masih ada satu hal yang tidak ku mengerti. Kau pasti merasa aneh, mengapa aku bisa datang ke sini? Menurut skenario sandiwara sebenarnya aku tidak perlu muncul, Apakah Nona mendapatkan suatu kabar? Benar, aku mengetahui ada seseorang yang sedang membuat panggung baru di sini, Oleh karena itu aku secepatnya datang kemari untuk mengusir mereka agar turun dari panggung. Setelah berpisah di Bauding aku sudah mengetahui bahwa banyak orang-orangmu ZHAO datang ke Jiangnan, Sebab di Jiangnan aku sempat bertemu dengan cuan mudamu. Kata Ding Bo, kaki tangan itu sepertinya lebih mudah diatasi, Tapi orang-orang hawasan Pai membuatku serba salah. Aku tidak mengerti mengapa mereka menaruh dendam yang begitu besar terhadap keluarga Qi. Ketua mereka terbunuh, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Qi, Tapi mereka menyalahkan keleming. Sekarang mereka malah menyalahkan Wei Tianyuan. Anak buah mereka bertarung dengan kaki tangan keluargamu, Tapi mereka malah membantu kaki tangan keluargamu. Kelompok Tianji datang dengan cepat, aku juga tidak menyangkanya, Jika dugaanku benar mereka datang untuk menghadapi aku dan Wei Tianyuan. Ding Bo terpaku, apakah kau sudah menduga sebelumnya tidak lama lagi kau juga akan mengerti? Apakah tidak apa-apa? Jika aku membawa cuan mudamu pergi dari sini? Aku titipkan cuan muda Wei kepadamu, ini adalah pesan dari cuan muda Qi dan aku. Nonau tidak mengerti dan merasa sangat marah kepadamu, aku mohon maaf mengenai hal ini. Aku tidak berpikiran sama dengan nonamu. Setelah itu sangguan Fei Feng tertawa dan berkata lagi, Sandiwara ini pun dibuat oleh nonamu dan cuan muda Qi. Sejak semula aku sudah meramalkan bahwa dari status adik kakak mereka akan menjadi sepasang suami istri. Ini mungkin cita-cita tuan besarmu. Terima kasih nona bisa membantu mereka. Kata sangguan Fei Feng, Baiklah, sekarang kau bisa kembali kepada tuan besarmu dan merasa tenang. Sangguan Fei Feng kembali ke keretanya, Dia memegang nadi Wei Tian Yuan, dia dapat merasakan denyut nadinya kembali normal. Hati sangguan Fei Feng menjadi senang. Dalam hatinya dia berpikir, kelihatannya tenaga dalamnya sudah mulai pulih, Walaupun dia telah minum biling dan, dia terkena racun yang tidak begitu dasyat, Tapi jika tenaga dalamnya tidak kuat ini bukan hal yang baik. Senhang tertawa dan berkata, Kali ini walaupun sedikit merepotkan tapi masih termasuk lancar. Nona selamat. Kata sangguan Fei Feng, Cepat jalankan kereta, tapi jangan terlalu cepat, Walaupun sekarang dia dalam keadaan tidak sadar namun sebentar lagi dia akan sadar. Setelah sadar, Wai Tian Yuan sudah berada di rumah Gong Ye Hong. Setelah matanya dapat dibuka, Yang pertama dia lihat adalah sangguan Fei Feng. Kata Wai Tian Yuan dengan tertawa kecut, Tidak disangka hal yang terjadi di kuil tua itu terjadi lagi untuk kedua kalinya. Ini juga kedua kalinya kau merawatku. Ucap sangguan Fei Feng, Kali ini tidak sama, Dulu kau terkena. Telapak beracunmu Rong Cui, Si penjahat tua dengan telapak beracunnya yang lebih kuat dari Han Zet Hauguo. Sekarang ini paling-paling hanya membutuhkan dua hari kau akan sembuh dan pulih. Sesudah makan bubur, Wai Tian Yuan merasa jauh lebih segar, Kemudian dia bertanya, Di mana Pak Manding? Antara sadar dan tidak sadar Sepertinya dia merasa bahwa Pak Manding ikut mengantarkannya keluar. Karena itu setelah benar-benar sadar dia langsung bertanya keberadaan Dingbu. Dia sudah pulang. Tanya Wai Tian Yuan, Sepertinya kau pernah mengobrol dengannya. Apakah dia marah kepadamu karena aku tidak ikut pulang dengannya? Sangguan Fei Feng merasa terkejut dan balik bertanya, Apakah kau mendengar aku berbicara dengan Dingbu? Jawab Wai Tian Yuan, Aku tidak yakin apakah itu mimpi atau kenyataan, Sepertinya dia sedang memanggilku. Apakah dia mempunyai pisau? Sanggung Fei Feng merasa lega dan menjawab, Dia mengatakan satu hal kepadaku, Tapi mungkin ini sudah kau duga. Hal tentang apa? Kau tebak mengapa Dingbu bisa pergi ke rumah kediaman keluarga Chu? Jawab Wai Tian Yuan, Bukankah kau ingin yang menyuruhku pulang? Itu hanya salah satu sebab, Apakah ada sebab lain? Sangguan Fei Feng malah balik bertanya, Cobalah kau tebak. Pasti tentang adikku, Kakek sudah tua, Di antara aku atau adik seperguruanku harus ada salah satu yang pulang untuk mengurus. Beliau. Kabar yang didapat oleh Paman Ding sangat cepat, Dia sudah tahu adik berada di kediaman keluarga Chu Makap Paman ke sana untuk menjemputnya. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, Kau hanya mengetahui sebagian saja. Apakah ada bagian lain yang tidak ku ketahui? Benar, Alasan yang lain mengapa dia datang ke kediaman keluarga Chu adalah bukan untuk menjemputnya, Melainkan untuk membahas perkawinannya. Wai Tian Yuan terpaku dan bertanya, Apakah mengenai perkawinannya dengan Xu Tian Su? Tanya Sangguan Fei Feng, Apakah mereka tidak boleh menikah? Mereka tidak satu ayah juga tidak satu ibu, Mereka hanya saudara tiri saja. Kata Wai Tian Yuan, Bukannya aku tidak menyetujui pernikahan ini, Sebaliknya jika mereka bisa menjadi suami istri maka dendam antara keluarga Qi dengan keluarga Chu akan berakhir. Kata Sangguan Fei Feng, Ide ini datang dari Yai En Hu, Mu Wan Wan, Paman Gurumu Kileming juga menyetujuinya. Paman Ding Bo datang ke keluarga Chu mengharapkan pernikahan mereka akan disetujui. Kemudian Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, Sebenarnya tidak perlu Paman Ding yang menjodohkan mereka, Mereka berdua sendiri sepertinya cocok, Apakah dari kejadian semalam kau tidak dapat melihatnya? Wai Tian Yuan tertawa dan berkata, Benar, mereka berdua sangat serasi, Sekarang aku sudah mengerti dulu kau pemah berkata bahwa jika aku sudah diang Zetou pasti akan ada berita yang mengembirakan sedang menungguku. Sekarang kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan adikmu itu, Kata Wai Tian Yuan, Kita selalu mempunyai ganjalan dalam hati. Kita, sekarang kita boleh merasa lega. Kata Sangguan Fei Feng, Jangan bawa-bawa aku, Itu adalah pikiranmu sendiri. Apakah benar aku harus menikah denganmu? Kata Wai Tian Yuan, Masalah adik seperguruanku sudah selesai, Tapi masih ada satu hal lagi. Tanda petik. Apakah mengenai keberadaan kakak Xue Jun? Sangguan Fei Feng terlalu ceroboh, Dia tidak mengucapkan kata jenazah Xue Jun. Wai Tian Yuan sendiri juga tidak sadar, Dia hanya mengangguk dan berkata, Benar di mana jenazahnya? Siapa yang telah membawanya? Semua itu membuatku khawatir. Kata Sangguan Fei Feng, Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Yang membawa jenazah Xue Jun pasti bukan orang yang berniat jahat. Hal ini dapat dimengerti karena jika orang itu bermiat jahat, Maka dia akan langsung merusak jenazah Xue Jun. Kata Sangguan Fei Feng, Kau tenang saja, Dalam beberapa hari ini kau akan segera mengetahui keberadaannya. Kata Wai Tian Yuan, Kalau begitu aku harus berterima kasih dulu sebelumnya. Kita sudah bertunangan, Jangan merasa sungkan kepadaku. Kemudian dia menarik nafas dan berkata, Jika kakak Xue Jun mengetahui bahwa kau begitu memperhatikan dia, Dia akan mati dengan tenang. Kata Wai Tian Yuan dengan malu-malu, Sebenarnya aku juga perhatian denganmu, Apakah kau tidak merasakannya? Kau jangan salah paham, Aku tidak cemburu kepadanya. Aku juga tidak asal bicara hanya untuk menyenangkanmu. Aku, Pak Manding, Dan pendekar Chu hampir berkelahi. Karena aku? Tapi mengapa? Mereka mengatakan bahwa ada seseorang yang berniat untuk menangkapmu pada jam pukul 3 dini hari. Kata sangguan Fei Feng, Karena itu kau ingin cepat-cepat pulang untuk melindungiku, Apakah benar? Betul, Tapi mereka tidak mengijankanku pergi dari tempat itu, Itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Aku tahu, Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menanggung sendiri bencana yang akan menghadapimu, Hidup mati kita harus bersama, Apakah betul? Metu sangguan Fei Feng penuh dengan air meta, Kemudian dia berkata, Calon suamiku, Kau begitu baik kepadaku, Jika sekarang aku harus mati aku pun rela. Kita harus hidup sampai tua, Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak disangka aku tidak keburu menolongmu malah sebaliknya malah kau yang menolongku. Apakah semalam kau tidak apa-apa? Kata sangguan Fei Feng, Sesudah kau pergi, Aku melihat ada orang yang mencurigakan Mondar Mandir, Tapi orang-orang yang dimaksud Pamanding semua meninggalkan tempat mereka dan mereka semua pergi ke keluarga Ciu. Mereka mungkin sudah mengetahui bahwa kau sudah pergi ke sana. Aku menunggumu pulang tapi tidak pulang pada waktu yang kau janjikan, Karena itu aku cepat-cepat ke sana menyusulmu. Dia membantu membohongi Dingbo berbohong karena ada berbagai alasan dan Wai Tianyuan pun percaya dengan kata-katanya. Aku harap besok kau sudah bisa memugang kuda, Tapi jika Masil tidak sanggup naik kereta juga tidak menjadi masalah. Besok kita harus meninggalkan tempat ini. B. Perebutan tempat ketua Wai Tianyuan menarik nafas dan berkata, Aku benar-benar telah merepotkanmu. Kata sangguan Fei Feng, Tidak ada hubungannya denganmu. Kaki tanganmu ZHIAO sudah mengetahui tempat ini, Kita dan Gong Yee Hang harus cepat pergi dari tempat ini. Kaki tanganmu ZHIAO banyak yang terluka, Dalam beberapa hari ini kita masih bisa lebih tenang. Kalau begitu mengapa kita harus cepat pergi? Ayah sudah memerintahkanku untuk segera pulang melalui Sen Hong. Apakah telah terjadi sesuatu di kediamanmu? Kata sangguan Fei Feng, Bukan hal yang besar, Hanya ketua Bai Tuosan ingin datang ke tempatku. Apakah ayahmu adalah ketua dari 13 perkumpulan diksi Yee U? Benar, ketua Bai Tuosan sekarang tidak mau lagi tunduk. Kepada pancik keluarga ku ataupun mendengar perintah ayahku lagi. Kata Wei Tian Yuan, Tidak aku sangka dia begitu berani, Benar-benar tidak dapat mengukur kekuatan sendiri. Kata sangguan Fei Feng, Kau jangan salah tafsir terhadapnya. Ilmu silatnya memang tidak bisa menandingi ayahku, Namun ilmu yang sekarang sedang dilatihnya adalah Hon Bing Seng, Telapak Es, dan Huo Yei Endao, Pisau Api. Dua ilmu itu lebih hebat dari ilmu Murong Cui. Ayahku belum tentu bisa mengalahkan jurusnya ditambah istrinya yang ahli racun yang selalu siap membantunya. Jumlah anak buahnya pun tidak kalah dengan anak buah ayahku. Apakah semua anggota 13 perkumpulan mendukung ayahmu? Tidak semua mendukung ayahku, Tapi minimal separuh dari. Anggota tetap akan mendukung ayahku. Mengapa mereka memutuskan untuk tidak patuh lagi kepada panji keluargamu? Karena Ketua Baitu Wosan telah memberi mereka janji yang melebih kebaikan yang telah ayah berikan. Kau tahu bahwa Ketua Baitu Wosan telah membuat sebuah pil dewa, Pil ini terbuat dari daun ganja. Dalam beberapa tahun ini dia telah menjual pil beracun ini Dan mendapatkan banyak keuntungan. Anggota perkumpulan kami sudah banyak yang ketagihan dengan pil ini. Wei Tianyuan mengerutkan dahinya, Di dalam hatinya dia berpikir, Aku tidak tertarik dengan masalah perebutan nama, Tapi mengenai Ketua Baitu Wosan, Aku tidak akan membiarkan dia berbuat kejahatan. Kata sangguan Fei Feng, Ayahku kekurangan orang untuk membantunya, Oleh karena itu aku harus segera pulang. Setelah berbicara dia melirik ke arah Wei Tianyuan dengan penuh harapan. Wei Tianyuan tersenyum dan berkata, Ada petpatah yang mengatakan, Walaupun menantu perempuan buruk rupa tetap harus bertemu dengan mertua laki-laki, Sebaliknya menantu laki-laki yang jelek pun tetap harus bertemu dengan mertua laki-laki. Sangguan Fei Feng sangat senang, Ternyata kau bersedia pulang denganku. Wei Tianyuan memegang bekas luka pisau yang berada di wajahnya, Dia tertawa dan berkata, Jika melihat penampilan kita berdua, Kita seperti seekor gagak dan seekor burung phoenix. Kau adalah seekor phoenix, Dan aku seperti seekor gagak. Bukan hanya soal penampilan saja dari sisi ilmu silat pun termasuk jelek. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, Bila ada pemilihan siapa yang jelek dan tampan, Kau termasuk ke dalam golongan laki-laki tampan. Wei Tianyuan tersenyum, Tidak tahu malu, Aku belum memintamu untuk memujiku. Kata sangguan Fei Feng, Mengenai masalah tadi, Ayahku memerlukan seseorang yang bisa membantunya, Kau sangat cocok dengan posisi itu, Jika kau mau membantu ayahku hatiku bisa merasa tenang. Kata Wei Tianyuan, Ayahmu adalah ayahku juga. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, Benar juga, Aku yang sudah salah bicara. Rumahku adalah rumahmu tidak boleh mengatakan ikut pulang bersamaku. Dengan sedih Wei Tianyuan berkata, Sejak kecil aku sudah kehilangan ayah dan ibu, Aku juga tidak mempunyai rumah tempat aku pulang. Kau jangan lagi mengatakan hal-hal yang menyedihkan. Kata Wei Tianyuan, Mengenai ketua bayi tuosan, Kau harus mengetahuinya. Sekarang dia hanya berencana melawan ayahmu, Tapi dia sudah lama menjadi musuhku Walaupun bukan dia sendiri yang membunuh ayahku, Tapi anak buahnya bisa membunuh ayahku Dengan senjata beracun yang dibuatnya, Racun itu diberikan oleh Ksuzong Yeue kepada ayah Ksue Jun. Sebenarnya racun itu dibuat oleh istrinya yaitu Jin Hu. Kata sangguan Feifeng, Jika kau dan ayahku bergabung, Dendam ini pasti bisa terbalaskan. Kata Wei Tianyuan, Aku percaya aku pasti bisa melaksanakannya. Untuk perkataan tadi sebenarnya kau sudah salah mengucapkannya, Sebenarnya aku yang memohon bantuan ayahmu. Kata sangguan Feifeng dengan manja, Apakah kau menganggapku salah bicara? Dalam hatinya Wei Tianyuan sangat senang, Sudah pasti dia tidak akan menyalahkan sangguan Feifeng. Hari kedua telah lewat, Sewaktu sangguan Feifeng terbangun pagi-pagi, Wei Tianyuan sedang berlatih silat. Sangguan Feifeng sangat senang dan dia berkata, Ilmu silatmu sudah pulih, Sepertinya hari ini kau sudah bisa menunggang kuda. Wei Tianyuan berkata, Jangankan menunggang kuda, Jika harus lari pun aku sanggup melakukannya. Kalau begitu, mari kita berangkat. Senhang dan Tu Zhuang sudah menyiapkan kuda, Mereka sedang menunggu. Tanya Wei Tianyuan, Mengapa kita tidak bertemu dengan Tuong Gong Jehong? Walaupun dia adalah anak buahmu setidaknya dia adalah Tuong Rumah di sini. Menurut aturan yang ada, Kita harus berpamitan dulu kepada Tuong Rumah. Kata sangguan Feifeng, Dia ada keperluan dan dia sudah terlebih dahulu pergi. Semua lukisan dan puisi-puisi telah dipindahkan semalam. Wei Tianyuan tidak begitu memperhatikan kata-kata sangguan Feifeng. Dia langsung naik ke atas kuda dan pergi dari tempat itu menuju ke arah barat. Sepanjang jalan dilalui dengan aman. Hari ini mereka harus menyeberangi Sungai Wong He, Nama Sungai, Pada siang hari mereka melewati kaki Gunung Hawasan, Nama Gunung. Wei Tianyuan masih mengingat perselisihannya dengan Hawasan Pai, Dia berkata, Biksu Tianji pasti sudah kembali ke Hawasan, Pada malam itu dia terpaksa mengundurkan diri dari kediaman keluarga Chiu, Apakah dia berniat untuk mengadu domba lagi? Kata sangguan Feifeng, Niat untuk mengadu domba pasti akan selalu ada. Kata Wei Tianyuan, Ada satu hal yang beberapa hari sudah kupikirkan tapi aku tetap tidak mengerti. Hal apakah itu? Aku dengan Biksu Tianji tidak begitu saling mengenal, Tapi mengapa sepertinya dia sangat membenci diriku? Mungkin karena Paman Guru Kileming, Dia menganggap kau adalah menantu keluarga Ki. Kata Wei Tianyuan, Sebenarnya Paman Guru juga tidak mempunyai dendam dengan Hawasan Pai, Mengapa dia menyalahkan Paman Guru Kileming? Lagi pula orang yang membunuh ketua Hawasan Pai bukanlah Mu Wan Wan. Aku benar tunar tidak mengerti. Tanya sangguan Feifeng, Apakah kau ingin pergi ke Huan San Pai untuk mengetahbinya? Jangan bercanda, Sekarang aku masih segan kepada mereka. Mereka benar-benar sangat merepotkan, Mari kita pergi. Tiba-tiba sangguan Feifeng berkata dengan serius, Aku tidak bercanda, Kau lupa aku pernah berjanji kepada pendekar Chiu Bahwa aku akan berusaha untuk mencairkan permusuhan dengan Hawasan Pai. Hati Wei Tianyuan tergetar dan berkata, Benar, ini adalah hal yang penting. Bila aku sudah menyinggung perasaan orang-orang, Itu tidak apa-apa, Tapi pendekar Chiu karena diriku, Telah menyinggung perasaan orang-orang Hawasan Pai. Aku harus menjelaskannya kepada Biksu Tianwu, Tapi, sekarang belum tiba waktunya, Apakah itu maksudmu? Wei Tianyuan mengangguk dan berkata, Benar, kita belum memberi kabar langsung ke Hawasan, Sepertinya itu tidak sopan. Biksu Tianwu sangat jujur, Tapi waktu Tianji diusir dari keluarga Chiu, Itu sangat melukai hati murid-murid Hawasan. Biksu Tianwu bisa memaafkan kita, Tapi murid-murid Hawasan belum tentu. Tanda petik, Fai Feng tertawa dan berkata, Mengapa kau mengira tidak ada yang memberitahu dulu? Biasanya Biksu Tianwu adalah orang yang sulit mengambil keputusan, Tapi jika sekarang kita ke Gunung Hawa, Dia pasti tidak mengijankan anak buahnya berbuat tidak sopan. Kepada kita, Wei Tianyuan melihat Fai Feng yang begitu yakin, Dia setengah percaya. Lalu Wei Tianyuan bertanya, Sebenarnya ada apa? Fai Feng tertawa dan berkata, Jika sudah tiba Hawasan kau akan segera mengetahuinya. Wei Tianyuan merasa aneh dan berkata, Baiklah, aku mau lihat kau memiliki permainan apa lagi? Karena perjalanan ke Hawasan sangat berbahaya, Jadi mereka tidak bisa naik kuda ke atas gunung. Fai Feng menyuruh Tu Zhuang agar menjaga kuda, Dan membawa Senhang bersama-sama naik gunung. Mereka bertiga dengan ilmu meringankan tubuh tiba di Kian Chi Zhuang, Saat itu sudah pukul 12 yang. Kian Chi Zhuang adalah sebuah jalan kecil di antara dua buah gunung. Jalannya dibuat hanya cukup untuk dilewati satu orang, Jika melewati jalan ini harus berpegangnan pada rantai yang berada di sebelah kiri dan kanan. Tempat itu hanya disinari sedikit cahaya dari atas langit. Tidak terlihat apapun di sekeliling tempat itu, Boleh dikatakan Kian Chi Zhuang seperti jalan bawah tanah. Jalan bawah tanah biasanya datar, Tapi Kian Chi Zhuang turun naik dan sangat terjal, Hanya bisa dilewati satu orang lebih berbahaya dari jalan bawah tanah. Sewaktu mereka akan naik ke Kian Chi Zhuang tiba-tiba muncul. Dua orang biksu. Mereka adalah Honggu dan Hongsu yang pernah datang ke rumah Chuking Song Dan pernah bertarung dengan Wei Tianyuan, Mereka pun murid dari ketua hawasan yang dulu yaitu Biksu Tian Kuan. Mereka masih percaya kepada kata-kata paman guru mereka yaitu Biksu Lian Ji Bahwa guru mereka dibunuh dan semua ini ada hubungannya dengan Wei Tianyuan. Begitu mereka melihat Wei Tianyuan datang segera mereka marah dan membentak, Hei orang yang bermarga Wei, ada apa kau datang kemari? Jawab Wei Tianyuan, aku ingin bertemu dengan ketua kalian. Han Gu tertawa dingin dan menjawab, Apakah kau begitu cepat melupakan perbuatanmu Dian Zhou? Masih berani bertemu dengan ketua kami. Hayo pergi dari sini. Wei Tianyuan menahan emosinya dan berkata, Karena itulah aku sengaja datang untuk menjelaskannya. Kata Hong Su, kau tidak perlu banyak bercerita, Dulu kau menyuruh Chu King Song mengusir kami, Sekarang giliran kami yang mengusirmu. Tian Chi Zhuang hanya cukup dilewati oleh satu orang untuk memanjat naik, Mereka menjaga tempat yang berbahaya. Jika mereka bergerak atau mendorong pasti ada satu orang yang jatuh ke dalam jurang. Karena tempat ini sangat berbahaya maka mereka baru berani mengancam Wei Tianyuan. Wei Tianyuan pun sebenarnya bukan benar-benar ingin bertarung dengan mereka. Dia sedang memikirkan suatu akal, Tiba-tiba terdengar ada yang berteriak, Keponakan seperguruan, tidak boleh kurang ajar kepada tamu. Begitu Wei Tianyuan melihat ke atas, Ternyata ada dua orang yang turun dari Tian Chi Zhuang. Yang satu adalah tetua hawasan ketiga Tian Chi, Dan yang satu lagi adalah Gong Yeehong. Han Gu terpaku dan berkata, Paman Guru, apakah orang yang bermarga Wei ini adalah tamu kita? Dalam hati dia berpikir, Jika ketua dan sangguan Yunlong adalah teman, Sangguan Fei Feng terpaksa dianggap tamu juga. Kata Tian Chi, Benar, Nona Sangguan Fei Feng dan pendekar Mudawai adalah tamu agung yang harus kau jemput. Han Gu dan Hong Xe memang diperintahkan ketua untuk menjemput tamu, Tapi mereka tidak tahu siapa tamu yang dimaksud. Begitu mendengar kata-kata Paman Gurunya, Mereka terpaku karena tahu bahwa Paman Guru mereka yang satu ini jarang berbohong. Tian Chi memberi hormat dan berkata, Mereka tidak tahu keadaan di dalam hawasan Pai. Pendekar Mudawai, Mohon jangan salahkan mereka. Wei Tian Yuan juga tidak tahu bagaimana keadaan hawasan Pai sekarang. Dia berkata, Malam itu di kediaman keluarga Chi. Tadinya dia ingin meminta maaf, Tapi belum sempat berkata, Biksu Tian Chi sudah berkata, Hal yang terjadi malam itu adalah suatu kesalahpahaman, Harap jangan diungkit-ungkit lagi. Ketua kami sedang menunggu pendekar muda Wei dan Nona. Ketiga tamu agung, Ikutlah aku naik ke gunung. Kata-katanya sangat sopan, Senhang juga termasuk ke dalam tamu agung yang dimaksud. Tian Chi yang membawa jalan, Hangu dan Hongsu tidak berani melarang. Gong Yee Hang datang memberi hormat kepada V.I. Feng. Kata V.I. Feng, Apakah aku datang terlambat? Jawab Gong Yee Hang, Adik datang tepat pada waktunya. Tian Wu sudah mempersiapkan semuanya, Hanya menunggu kedatangan Nona. Wei Tian Yuan sekarang baru mengerti, Ternyata Gong Yee Hang lebih awal meninggalkan Yang Zhou, Rupanya dia karena diperintahkan oleh V.I. Feng. Karena berhubungan dengan ketua hawasan maka lonceng terus dipunyikan. Suara ini datang dari atas gunung membuat gelendang telinga terasa berdengung. Wei Tian Yuan sangat terkejut dan berkata, Apakah suara lonceng ini berasal dari puncak gunung? Bukan Wei Tian Yuan saja yang merasa aneh, Hangu dan Hongsu juga merasa aneh. Tian Chi menjelaskan suara ini adalah Kero mengumpulkan murid-murid hawasan Pai. Lonceng itu mempunyai berat 5.400 kg, Begitu dipukul suaranya akan terdengar hingga 5 km jauhnya. Jika bukan ada hal yang penting, Lonceng itu tidak akan dibunyikan. Hangu berkata, Kemarin kami baru pulang, Apakah ada hal yang penting yang sudah terjadi? Jawab V.I. Feng, Biksu Tian Chi, Jangan bercanda, Kami orang muda, Tapi telah diajak naik ke hawasan, Kami bukan tamu yang istimewa. W.I. Tian Yuan juga tidak mempercayai bahwa lonceng berbunyi karena menyambut kedatangannya. Dia juga baru mengerti ternyata dia dan V.I. Feng ke hawasan ke atas karena diundang oleh Biksu Tian Wu. Dengan tersenyum Tian Chi berkata, Hari ini perkumpulan kami mempunyai hal penting yang harus diselesaikan. Jika kalian tidak datang hal ini tidak bisa diselesaikan karena itu kami menyambut tamu agung untuk memutuskan hal yang penting. Hangu dan Hong Xu adalah generasi muda yang penting dalam perkumpulan huasan, Hati mereka merasa tidak enak. Dalam hati mereka berpikir, ada persoalan penting apa? Paman guru sudah tahu, tapi ketua masih tidak mau memberitahukannya kepada kami. Tian Chi berjalan di depan membawa jalan. Mereka bertujuh dengan ilmu meringankan tubuh setelah melalui bermacam-macam tempat akhirnya tiba di puncak hawasan. Di depan Kuan Xian Guan adalah sebuah lapangan yang besai, Kuan Xian Guan sama dengan nama tempat tinggal orang-orang hawasan. Di tengah lapangan rumput itu penuh dengan orang-orang, hanya terlihat lautan kepala. Mereka adalah murid-murid hawasan pai. Dengan suara lantang Tian Chi berteriak, tamu agung sudah datang. Segera murid-murid hawasan berbaris dan berdiri tegak. Ketua hawasan, Biksu Tian Wu yang menyambut mereka. Chi menyambut tamu. Hwasan pai menyambut tamu-tamunya begitu meriah, semua ini benar-benar di luar dogaan Wei Tian Yuan. Wei Tian Yuan merasa terkejut, banyak murid-murid hawasan pai pun menganggap sambutan ini terlalu hebat. Tian Ji dengan dingin berkata, kakak ketua, tamu kita yang bermarga Wei adalah keponakan dari Kileming. Tian Wu berkata, aku tahu, aku sudah mengatakan kepadamu bahwa kematian ketua yang terbunuh dengan Kileming sama sekali tidak ada hubungannya. Sepertinya Tian Wu sedikit menegur sikap Tian Ji yang tidak sopan terhadap tamu. Tian Ji sudah terbiasa bersikap sombong dan tidak tahu aturan. Sebaliknya Tian Wu bersifat ramah, walaupun dia adalah seorang ketua, tapi segala persoalan, Tian Ji lah biasanya yang mengambil keputusan. Boleh dikatakan secara tidak langsung Tian Ji lah seolah-olah ketua dari Hwasan pai. Dia sudah merasa kakak seperguruannya marah, wajahnya memerah dan berkata, aku juga tidak mengatakan bahwa Kileming pembunuh kakak ketua, tapi sekarang ini yang sanggup membunuh kakak Tian Kuan dapat dihitung dengan jari. Kecurigaanku terhadap Kileming tetap ada. Kata Tian Wu, aku tadi sudah mengatakan bahwa dia tidak ada sangkut rautnya dengan masalah ini, itu saja tidak pantas dicurigai, apalagi dengan Wei Tian Yuan. Tian Ji berkata, dari mana kakak mengetahuinya? Nanti aku akan memberitahukan semuanya di hadapan murid. Murid Hwasan pai, Tian Ji tampak ragu, dalam hati dia berpikir, kakak Tian Wu biasanya selalu mendengarkan kata-kataku, mengapa hari ini dia tiba-tiba bisa berubah, apakah? Dalam hati dia merasa takut juga tidak berani memaksa, terpaksa dia berdiam juga. Tian Wu membawa Wei Tian Yuan dan Fei Feng ke tempat duduk Umu Agung, kemudian dia sebagai ketua Hwasan Pai membuka rapat besar Hwasan Pai. Ketua perkumpulan kita Tian Kuan telah terbunuh, hingga saat ini kita belum tahu siapa pembunuhnya. Kita semua merasa sangat sedih. Tian Wu terpilih menjadi ketua tapi belum bisa mencari siapa pembunuhnya, aku merasa malu tapi sejukur, sekarang sudah mulai ada titik terang. Aku berharap teka teki ini akan segera terpecahkan. Begitu dia selesai bicara, segera ada yang bertanya, siapakah pembunuhnya? Tolong ketua bisa menjelaskannya. Tian Wu menyuruh murid-murid Hwasan Pai untuk tenang dan dengan pelan dia berkata, kalian tenanglah. Kita menangkap pembunuh harus ada buktinya. Pertama, kita harus tahu penyebab kematian ketua. Tian Ji merasa dirinya sulit untuk bertanya. Dia melihat Hong Su, segera Hong Su keluar dan berkata, ketua kita telah terbunuh apakah ada yang menjadi penyebabnya? Jawab Tian Wu, benar, ketua kita memang telah terbunuh, apakah kau masih ingat dengan kejadian waktu itu? Kata Hong Su, waktu itu guru menerima surat yang dibawa oleh seekor burung merpati. Surat itu datang dari Tuan Janda, isi surat itu ada hubungannya dengan salah satu tamu kita ini. Apakah aku boleh bicara terus? Matanya menatap Wei Tian Ji Wan. Kata Tian Wu, aku kira tamu kita pasti tidak merasa keberatan. Katakanlah. Kata Hong Su, tamu yang dimaksud adalah Wei Tian Ji Wan. Maaf, aku sedikit tidak hormat. Waktu itu semua orang menganggap dia. Tanda petik. Wei Tian Ji Wan tersenyum dan berkata, Aku tahu, sampai sekarang masih banyak orang menganggap aku sebagai penjahat besar. Kau tidak perlu merasa sungkan, teruskanlah. Hang Su berkata lagi, Waktu itu di dunia persilatan telah terjadi suatu peristiwa, Chuan Wei telah melukai Ksuzong Ye Ue. Ksuzong Ye Ue terpaksa meninggalkan rumah dan melarikan diri ke ibu kota, dia tahu Chuan Wei pasti akan mencarinya lagi, karena itu dia mengajak dua orang temannya. Kemudian mengeluarkan undangan untuk para pendekar, mengajak semua orang persilatan pergi ke ibu kota untuk menghadapi Wei Tian Ji Wan. Kedua orang temannya ini salah satunya adalah Chuan Janda. Kata Tian Wu, waktu itu surat dari Chuan Janda sepertinya bukan bermaksud seperti itu. Kata Hang Su, benar, surat itu berisi bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam keributan ini, dia juga berharap perkumpulan kita tidak ikut campur ke dalamnya. Guru kami merasa surat ini sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sedang berlangsung, dia curiga bahwa salah satunya surat itu pasti ada yang palsu karena itu dia mengumpulkan semua tetua hawasan membuka rapat untuk menentukan apakah kita akan atau tidak ikut campur dalam masalah ini. Dalam rapat itu aku dan Hong Gu juga hadir. Rapat belum keluar kata sepakat, guru sudah berkata sementara rapat dibubarkan dahulu besok akan dilanjutkan kembali, tidak disangka hanya dalam waktu singkat guru sudah terbunuh oleh seseorang. Kata Tian Wu, kelihatannya sekarang surat itu tidak terasa anehnya, berarti yang membuat undangan untuk para pendekar atas nama Tuan Janda adalah palsu. Ksu Zhong Yeu ke ibu kota untuk menghindari bencana, sebenarnya dia ingin meminta perlindungan kepada Mu ZHIE Au. Orang-orang yang diundang untuk menghadapi mei Tian Yuan kebanyakan juga anak buah Mu ZHIE Au. Kata Hong Su, persoalan ini guru Tian Kuan sama sekali tidak tahu, apakah memang beliau harus ke ibu kota? Beliau belum bisa mengambil keputusan. Tanya Wei Tian Yuan, apakah kau mencurigaiku karena takut gurumu menghadapiku karena itu aku akan membunuhnya dulu? Jawab Hong Su, kau tidak akan mampu melakukannya, tapi mungkin kau adalah salah satu di antara pembunuh yang kami curigai. Kata Wei Tian Yuan, sepertinya kau mencurigai aku yang menyuruh seseorang untuk membunuh gurumu. Hong Su dengan dingin menjawab, aku tidak mengatakan seperti itu, kau bertanya seperti itu, aku juga tidak bisa menjawabnya karena ketua sudah mengatakan bahwa hal ini tidak ada hubungan dengan keluarga Ki. Aku hanya percaya dengan kata-kata ketua. Tapi dari kata-katanya itu, Hong Su masih tetap mencurigai Ki Lem Ming. Ki Lem Ming adalah paman guru Wei Tian Yuan karena itu dia masih curiga bahwa semuanya ini ada hubungannya dengan Wei Tian Yuan. Kata Wei Tian Yuan, kata Wei Tian Yuan, bila kau percaya aku tidak mempunyai ilmu begitu tinggi untuk membunuh ketua itu sudah cukup bagiku, yang lain tidak perlu diucapkan lagi. Tian Wu terbatuk dan berkata, kita kembali lagi ke topik semula. Tadi Hong Su sudah menjelaskan semuanya, begitu mendengar teriakan ketua dan kita semua berlari untuk melihat keadaan ketua yang ternyata sudah terbunuh. Pembunuh itu sudah melarikan diri, jujur bicara ilmu silap Tian Kuan sangat tinggi, yang bisa mengalahkan dia bisa dihitung dengan jari. Wei Tian Yuan tidak akan sanggup melakukannya, Ki Yan Ran, Ki Lem Ming, mereka pun tidak akan sanggup melakukannya dalam satu jurus bisa membunuh Tian Kuan. Tapi setelah kita memeriksa lukanya, ternyata dia dilukai. Oleh tenaga telapak tangan hingga mati. Apakah kalian tidak merasa aneh? Semua murid Hua San Pai langsung ribut karena merasa aneh. Hong Su berkata, menurut ketua, apa penyebab kematian guruku? Jawab Tian Wu, aku tidak ingin asal menebak, aku hanya ingin mengatakan satu hal yang ku rasa sangat aneh. Sebelum kakak Tian Kuan dibunuh setengah tahun lalu, semangatnya tidak seperti dahulu. Dia sering mengeluh tubuhnya terasa lemas, pada rapat hari itu karena dia tidak bersemangat dan kita tidak bisa mendapatkan kata sepakat untuk mengambil keputusan. Kata Tian Ji, dalam waktu setengah tahun itu, ketua sedang berlatih tenaga dalam yang tinggi, karena dia sibuk, dia tidak sempat menutup pintu untuk berlatih, hanya bisa dilakukan pada pagi hari atau malam hari bisa berlatih. Mungkin dia ingin cepat-cepat mendapatkan ilmu itu maka timbul penyakit seperti itu. Aku ingat kakak Tian Kuan pernah berkata kepadaku bahwa dia takut bahwa ini adalah gejala terlalu lelah dan saat berlatih, tersesat. Kata Tian Wu, itu bukan gejala karena ingin mendapatkan ilmu silat dengan cepat juga bukan karena kerasukan setan. Kata Tian Ji, kalau begitu, mengapa bisa terjadi hal seperti ini kata Tian Wu? Hal ini akan dijelaskan oleh adik Tian Kuan. Tian Ji terpaku dan berkata, Tian Kuan bukankah dia sudah? Belum habis bicara, dia sudah melihat ada dua orang berjalan ke arah mereka. Yang satu adalah tetua Tian Kuan, yang satu lagi adalah salah satu dari anggota keluarga Tang Si Chuan. Orang lain memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Kedua Tang, Tang Si. Wajah biksu Tian Ji langsung menjadi pucat, kata-katanya pun langsung tertelan kembali. Tuan Muda Kedua Tang, terima kasih Anda mau membantu kami, Tian Wu memberi hormat kepada Tuan Tang. Kemudian dia kembali lagi ke tempat semula dan meminta maaf kepada Tian Kuan. Adik seperguruan Tian Kuan, selamat datang di perguruan kita, hal-hal kemarin ini, semua adalah salahku. Aku sudah salah paham kepadamu, sebenarnya kau berniat hanya membela perkumpulan kita. Tian Kuan dengan cepat berkata, ini adalah kesalahpahaman belaka, kakak tidak perlu merasa sungkan. Waktu itu aku juga emosi jadi tidak sempat menjelaskannya dan langsung pergi. kakak tidak emarah dan mengizinkan aku kembali lagi ke sini, aku sangat berterima kasih, harap kakak jangan terus merasa menyesal. Pada waktu itu karena Tian Kuan tidak ingin membunuh Kileming yang sudah terluka, maka membuat orang-orang yang dipimpin Tian Ji merasa tidak senang. Terpaksa Tian Wu membiarkan Tian Kuan meninggalkan hawasan Pai. Waktu itu Tian Ji meminta kakak seperguruannya mengusir Tian Kuan keluar dari hawasan Pai. Untung Tian Wu tidak sempat mengambil keputusan seperti itu, jika tidak persoalan ini akan menjadi lebih rumit lagi. Menurut aturan persilatan, jika sudah diusir dari perguruan, pada saat dia kembali lagi ke perguruan harus disetujui oleh semua murid-murid perguruan itu. Sebaliknya jika mengundurkan diri asalkan ketua mengizinkannya maka dia bisa kembali. Tian Ji merasa tidak tenang tapi juga tidak berani untuk mengatakan bahwa dia tidak setuju. Han Ksu dan Han Gu sudah tahu bahwa guru mereka terbunuh dan hal itu tidak ada hubungan dengan Kileming. Walaupun masih merasa sangsi tapi mereka hanya bisa menunggu hasil pemeriksaan. Tian Kuan bersifat agak kaku, hubungannya dengan teman-temannya tidak begitu baik, tapi juga tidak begitu buruk. Han Gu dan Han Ksu mendukungnya, orang lain juga tidak masalah. Tian Wu melihat semua orang terdiam lalu dia berkata kepada Tian Ksuan, silakan kau jelaskan persoalan mengenai kematian ketua. Kata Tian Ksuan, aku juga sempat merasa curiga penyakit kakak Tian Kuan sebelum meninggal, mungkin dia terlalu cepat ingin menguasai ilmunya. Aku pernah menanyakan ini kepada tetua Kian Ran, tapi ini pun seizin ketua perguruan. Dengan dingin Tian Ji berkata, sepertinya kau dan keluarga Ki sangat akrab. Kau senang mengunjungi Kian Ran itu adalah urusan pribadimu, tidak perlu berpura-pura memakai nama ketua. Tidak disangka Han Ksu yang selalu berpihak kepadanya berkata, aku pun pemah mendengar hal ini dari guru dan guruku pernah berkata, aku ingin tahu apakah karena berlatih ilmu silat maka aku menjadi sakit. Keadaan ini hanya ada dua orang yang bisa memeriksanya, yang satu adalah Kian Ran, dan yang satu lagi adalah Sang Guan Yun Long. Tadinya dia ingin bertanya kepada Kian Ran tapi karena sibuk maka keinginan ini tertunda. Waktu itu Paman Tian Ksuan berada di sana. Kata Paman karena guru adalah ketua maka yang bertanya kepada Kian Ran adalah Paman guru Tian Ksuan. Karena Han Ksu bisa membuktikan kata-katanya, maka Tian Ji terpaksa diam saja. Tanya Tian Wu, apa yang dikatakan oleh Kian Ran? Dia menanyakan keadaan penyakit kakak Tian Kuan dan dia mencoba tenaga dalamku. Dia mengambil kesimpulan bahwa ini bukan karena kakak telah berlatih ilmu silat. Dia curiga ada sebab-sebab yang lainnya. Tian Ji tertawa dingin dan berkata, apakah kalian percaya kepada kata-kata Kian Ran? Kata Tian Ksuan, aku mengagumi ilmu silat Kian Ran tapi juga takut dia telah salah mengambil kesimpulan karena itu aku sendiri yang mencobanya. Aku menutup diri selama 49 hari dan berlatih ilmu silat yang dilatih oleh kakak Tian Kuan. Akhirnya semua orang pun tahu, walaupun dalam 49 hari aku sudah berhenti. Aku hanya merasa sedikit lelah tapi tidak mendapatkan penyakit seperti yang diderita kakak Tian Kuan. Tian Wu mengangguk dan berkata, itu adalah bukti yang sangat kuat bahwa ketua merasa tidak ada semangat dan cepat merasa lelah bukan karena berlatih ilmu silat. Hang Ksuu bertanya, paman guru Tian Ksuan, kata-kata Kian Ran pernah ku dengar, dia curiga bahwa guruku mempunyai penyakit lain. Kau elum mengatakan dugaan penyakitnya, penyakit apakah itu? Jawab Tian Ksuan, aku tidak berani mengatakannya. Aku takut kita akan saling tuduh dan ini juga hanya tebakan Kian Ran saja. Kata Tian Wu, baiklah, sekarang kau boleh mengatakannya. Begitu habis bicara murid-murid Hwasan merasa terkejut karena dibalik kata-kata ini mempunyai maksud bahwa kesimpulan dan kecurigaan dari Kian Ran sudah bisa dipercaya.